Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada naungan pada hari kiamat ketiga Tidak ada naungan kecuali naungan Allah untuk tujuh orang Salah satunya adalah orang yang saling cinta karena Allah Bahkan telak ada mimbar-mimbar dari cahaya Yang diperuntukkan kepada orang-orang yang saling mencintai Karena keaungan Allah Cinta ini merupakan karunia yang besar Yang mampu membuat para nabi dan syuhada cemburu karenanya Mencintai dan dicintai adalah fitrah sebagai manusia Ingin mencintai dan dicintai Cinta itu bersih dan suci Berjumpa dengannya karena Allah Dan berpisah karena Allah Rasulullah bersabda Seseorang itu beserta orang-orang yang dicintainya Orang itu akan dihimpunkan bersama orang-orang yang dicintainya Maka perbanyaklah teman yang soleh Karena mereka punya syafaat di hari kiamat Penting bagi kita untuk mencari teman-teman yang soleh sebanyak-banyaknya Mengenal mereka dan mereka kenal dengan kita Mencintai mereka karena Allah Dan dicintai oleh mereka karena Allah Mencintai karena Allah Karena kita sama-sama ingin kelak Kita bisa bersama lagi di surga kelak Dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi Jika seseorang mencintai saudaranya Karena Allah Maka kabarkanlah Bahwa ia mencintainya Dalam surat Al-Anfal Ayat 63 Dan Allah yang mempersatukan hati para hamba beriman Jikapun kau nafkahkan perpendaharaan bumi seluruhnya Untuk mengikat hati mereka Takkan bisa kau himpun hati mereka Tetapi Allah lah yang telah menyatu padukan mereka Cintillah seseorang Apabila dengan pencintainya itu Akan bertambahlah ketakwaanmu Terhadap Sang Maha Cinta Saya Natasha Pramudita Akhirul kalam Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!